Hari ini gue kedatangan seorang stand-up komedian asal Indonesia Timur, ini dia Abdur Arsyad. Di sini Abdur bercerita bagaimana waktu kecil dia harus tinggal dengan kakek dan neneknya. Sampai ia merasakan titik terendah pertama dalam hidupnya ketika harus kehilangan kakeknya. Dan pada momen itulah Abdur mulai berdamai dengan sang ayah. Di sini Abdur juga akan bercerita secara lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika dia patah hati dan bagaimana Tuhan memakai situasi tersebut untuk merubah jalan hidupnya sampai sekarang. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Selamat datang kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ingetin dulu kepada kalian semua yang suka banget sama channel ini. Kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli merchandise kita ya. Di sini ada official merchandise yang lagi gue pake sekarang ini hoodie tetangga kamu. Dan langsung aja di sini ada QR Code dan lu bisa dibawa ke homepage kita untuk official shop kita di Tokopedia. Atau kalau misalnya kalian mau langsung ke Tokopedia dan search DMN official merch. Tapi kalau misalnya kalian juga ngerasa channel ini merubah hidup kalian dan kalian pengen nge-support kita langsung aja di bawah situ selain subscribe kalian bisa cek ada yang namanya Super Thanks. Nah itu tinggal di klik aja dan kalian bisa memberikan kita your thanks. Well really apapun berapapun nominalnya itu akan support channel Youtube kita banget untuk kita memberikan selalu konten-konten yang terbaik buat kalian semua. Dan sekarang langsung aja ini dia tetangga kita yang jauh-jauh dari timur dari Larantuka. Ini dia Abdur. What's up Dur? Baik Bang. Dur thank you banget ya udah mampir ke Daniel tetangga kamu. Sama-sama Bang ini literally Daniel tetangga kamu tapi sayangnya ada di Depok. Kita tetangganya tetangganya jauh banget kita. Jakarta Utara sampai di selatannya sana sananya lagi saya Depok. Tapi lumayan lah saya baru datang ke Jakarta Utara nih berasa maksudnya untuk dalam waktu yang lama ya maksudnya datang kemudian liat-liat-liat berasa vibesnya Kota Kupang. Oh gitu? Iya-iya. Karena deket laut gitu ya? Iya angin lautnya panasnya mirip-mirip lah. Iya-iya. Cuman disini panasnya gak bikin hitam ya? Iya juga sih gak tau ya? Iya saya ngeliat kayak orang-orang kayak gak terlalu hitam-hitam kok kami yang disana antri bensin 5 menit aja hitam ya? Enggak itu matanya ketutupan polusi kalau disini. Oh iya. Kalau di Kupang wah bersih gitu kan. Dia langsung. Langsung direct gitu. Ada bagus juga nih polusi ini. Dur gue excited banget sih ngobrol sama lu sekarang ini karena ngikutin perjalanan lu kayaknya wow cerita hidup lu itu bener-bener luar biasa banget. Perjuangan lu, well actually dari masa kecil lu perjuangan lu sampai ke Jakarta dan sampai akhirnya hati lu sendiri untuk Indonesia gitu. Nanti kita akan ngobrol banyak banget tapi mungkin seperti biasa kita kalau misalnya disini kita ngomongin soal origin story. Oke. Jadi boleh gak ceritain Abdur masa kecilnya itu seperti apa sih waktu kecil? Orang tua gimana dan lain-lain. Saya waktu kecil tidak terlalu beda dengan anak-anak timur yang lain sebenarnya kehidupan kami dengan orang tua yang sering pada aturan segala macam yang harus sekolah-sekolah gitu kalau tidak sekolah dimarahin. Yang mengaji harus mengaji, sholat terus sholat gitu-gitu. Kemudian kehidupan kecil saya yang saya ingat tuh lebih banyak dihabiskan di luar rumah. Oke. Lebih banyak di luar rumah karena memang di rumah tidak terlalu banyak hiburan yang ada di rumah. Jadi dari pulang sekolah, pokoknya dari sekolah aja sudah di luar rumah. Pulang sekolah itu pun akan keluar rumah lagi sampai nanti sudah maghrib gitu sore sekali gitu baru pulang lagi. Itu pun kadang-kadang malam masih keluar lagi dengan teman-teman lagi untuk main entah. Mainnya apa sih kalau masih di daerah situ? Macam-macam bang. Jadi kalau misalkan di sekolah biasanya main bola lah ya. Main bola, main benteng, main hadang galang, segala macam. Lalu pulang dari situ, nanti siang itu mainnya udah beda. Mainnya kami cari-cari asam. Bukan main sih lebih tepatnya. Kami mencari asam. Betul-betul. Asam itu ini? Kayak yang buah-buahan di pohon gitu? Iya, asam Jawa ya kalau di sini dibilang. Iya, yang pohon asam itu. Jadi kami tuh bawa satu karung gitu, karungnya tuh masih kosong gitu lah ya. Kami bawa karung, biasanya 25 atau yang 20 kilo itu karung beras, bekas karung beras itu. Kami bawa kami masuk ke hutan-hutan. Seru banget. Masuk ke hutan-hutan, nanti ada pohon-pohon asam tuh. Ada yang anak-anak yang sudah SMA gitu-gitu. Mereka yang naik dan goyang. Ah. Mereka goyang, itu nanti yang sudah tua-tuanya itu pasti jatuh. Iya. Jatuh kami ambil, kami masukin karung. Nanti si anak SMA itu karungnya juga kami masukin juga. Oh. Jadi kan dia yang goyang, kalau dia gak ada yang dimasukin karungnya kosong nanti. Betul-betul, kasihan. Jadi gitu, itu sampai nanti. Bagi hasil ya sama dia ya. Iya, sampai karung kita penuh, pulang kita. Seru banget sih. Itu nanti macam-macam tuh bisa ada yang kemudian dibersihkan dan dijual, tapi lebih banyak dibersihkan kemudian. Dimana? Menjadi, ada yang kami makan langsung, ada yang menjadi tambah-tambah apa, bumbu-bumbu di dapur gitu. Kan bikin kuah asam, bikin apa gitu, pakai itu tuh. Bikin manisan. Iya, iya, iya. Kuah asam tuh kayak kuah kuning gitu, dia pakai asam gitu gak sih? Iya, jadi ini bedanya kuah asamnya orang timur, NTT, dengan kuah asamnya di sini. Jadi kalau di sini tuh kan kuah asam yang disebut asam itu tapi tidak asam dia. Iya sih. Kami itu kuah asam betul-betul asam bang. Oke. Cicipi tuh asam dia. Iya, iya, iya. Kecut gitu. Iya, kecut, iya. Karena memang si asam jawanya itu diperes-peres sampai yang jadi kuah, ya itulah kuah asamnya. Dicampur dengan kemudian timun apa segala macam, segala macam. Jadi kuah asam. Nah itu jadi sayur tuh. Jadi lapar juga sekarang dengerin. Iya, iya, itu favorit sih. Iya. Itu favorit sih. Nah itu jadi, itu nanti sore main bola lagi, kalau enggak main di laut, di pantai apa segala macam. Kayaknya enak banget deh masa kecil. Enak banget bang, enak banget bang. Enggak ada pikir apa-apa gitu. Iya, iya. Sampai akhirnya lu ke Jakarta gitu. Iya. Sampai di Jakarta baru banyak pikiran nih. Sumpah di sana kayak selalu-selalu aja. Nah kalau malam, mainnya itu biasanya kami main jejak. Oke. Main jejak itu, biasanya itu level beginernya itu, biasanya itu jejak yang, oke kamu sembunyi, kami cari, tapi kamu kasih jejak ya. Kasih kapur, kasih tanda panah untuk kami cari dia di mana. Iya, iya, iya. Nah tapi kalau kami itu udah level profesional gitu, main jejaknya. Jadi main jejak itu udah enggak ada tanda-tanda apa-apa. Jadi hilang aja di satu kampung itu, jadi misalkan 10 lawan 10. 10 orang itu hilang aja udah langsung. Hilang aja gitu, kami yang 10 yang lain, ya berusaha mencari dengan insting. Iya. Betul-betul insting gitu. Nyari mereka di mana. Jadi kayak petak umpet, biasanya, tapi kalau misalnya petak umpet itu dia pakai kapur untuk kasih tau hint apa petunjuknya di mana. Tapi kalau misalnya yang ini benar-benar enggak ada sama sekali. Ya kayak petak umpet biasa lah ya. Betul, tapi kalau petak umpet kan, kita lihat, dia langsung mati kan. Kalau ini enggak harus disentuh. Mainnya itu bisa sampai jam 10, jam 11 malam. Wow. Apalagi dengan keadaan penerangan susah ya. Jadi itu permainan sangat menarik. Iya, iya, iya. Orang sembunyi di balik pohon pun kadang-kadang kita enggak tahu gitu. Padahal pohonnya gampang banget gitu. Maksudnya tidak pohon yang gede banget. Saking gelap ya. Maksudnya ini kita enggak tahu. Iya. Nah itu seru sekali itu. Seru banget. Iya kayaknya masa kecil lu lumayan membahagiakan gitu. Bahagia sekali sih. Tapi sekarang masih kayak gitu enggak sih? Kalau misalnya di Kupang itu atau di tempat di dasa lu gitu. Maksudnya masih seperti itu atau mereka semua udah mainnya gadget sama nonton Youtube? Iya kayaknya udah enggak deh bang. Sekarang tuh, sekarang udah gadget sih. Saya pulang kemarin, anak-anak main Mobile Legends tuh. Iya kayak gitu ya. Main Mobile Legends, main apa Free Fire, apa segala macam itulah. Iya, iya, iya. Iya sudah tidak seperti kami. Tapi kalau main bolanya masih. Main bola, main di pantai masih. Tapi malam-malam itu sudah lebih banyak yang main game aja gitu. Oke. Lebih banyak gitu. Jadi bokap-nyokap juga di kampung yang sama ya saat itu ya? Iya, iya. Bapak saya PNS di Dinas Pendidikan pada waktu itu. Ibu saya guru. Oke. Dua-duanya sekarang sudah pensiun. Jadi kalau dibilang keluarga kami tuh termasuk mungkin ya bisa dibilang keluarga yang sangat peduli pada pendidikan. Oke. Terlihat dari betapa kerasnya orang tua itu menyuruh kami sekolah. Kalau pokoknya sekolah ada absen satu aja gitu. Maksudnya tidak guru kasih tau kalau ada yang dibolos atau alpa gitu. Itu pasti pulang kena pukul sih. Pasti kena pukul gitu. Karena tidak boleh sama sekali harus. Harus tidak boleh. Kalau pun izin ya izin. Kalau enggak ya sakit gitu. Kalau alpa tanpa keterangan itu pasti kena pukul sih. Oke. Nah selama, lu sampai SMA? Sampai SMA. Jadi saya SD nya itu sama nenek. Oke. Kakek dan nenek. SMP sama orang tua. SMA sama nenek lagi. Oke. Lalu kemudian kuliahnya yang saya merantau ke Malang. Pertama kalinya akhirnya ke Tanah Jawa. Nah jadi kami itu karena berlima. Ada lima orang anak. Saya anak ketiga. Jadi pada waktu awal itu bapak dan mama itu kan tugasnya di Kupang. Di ibu kotanya Provinsi Indonesia Tenggara Timur. Lalu kemudian mereka pindah. Dipindah tugas ke Larentuka. Anak yang lain di bawah sayanya ditinggal sama kakek dan nenek disitu. Wow. Jadi saya tinggal dengan kakek dan nenek sampai saya tamat SD. Karena apa? Lebih karena kakek dan nenek pengen tinggal sama cucunya juga. Ada cucu yang mereka tinggal sama mereka lah gitu. Ya ampun. Jadi kalau saya dengar ceritanya itu. Jadi kakek dan nenek saya itu dengan niat. Jadi misalkan ayah dan ibu saya, bapak dan mama ini. Misalkan berangkat besok. Misalkan taruh lah ya. Berangkat Larentuka besok. Hari ini mereka datang. Kemudian mereka itu sudah niat di jalan. Mereka bilang, oke kita kesana. Siapapun yang ketika kita masuk pintu. Siapapun yang datang dan mau kita gendong. Itu yang kita bawa. Jadi dari empat orang ini. Tidak ada yang dari awal kakek dan nenek. Ngincar satu tuh gak ada gitu. Pokoknya siapa yang mau digendong dan tidak menangis. Itulah yang kita bawa. Tinggal sama kita gitu. Nah pada saat itu. Takdirnya terjadi. Sayanya yang merangkak kesana. Kemudian minta digendong dan tidak menangis. Akhirnya sayalah yang dibawa. Sama kakek dan nenek. Umur berapa berarti itu? Sebelas bulan. Oh wow. Umur sebelas bulan. Sebelas bulan saya sama kakek dan nenek. Karena adik saya juga yang perempuan. Yang anak keempat itu juga masih bayi. Jadi saya juga sudah tidak asih lagi kan. Semenjak dari mama hamil dia. Jadi sudah tidak asih lagi. Jadi memang sudah bisa disapih sama orang lain. Ke opak-opak. Panggil apa kakek nenek ya? Kalau di Kupang bahasanya bayi dan nenek. Bayi dan nenek? Iya bayi itu kakek. Nenek ya nenek. Lucu. Bayi dan nenek. Bayi. Akhirnya diambil lah sama kakek dan nenek. Untuk tinggal sama mereka gitu. Sampai saya tamat SD. Oke. Berarti kamu kayak selama di SD itu. Taunya bayi dan nenek ini adalah orang tua? Iya iya. Saya sempat di fase hidup yang itu. Saya tahu kalau. Saya meyakini bahwa saya adalah. Anak bungsu di keluarga ini gitu. Di keluarga kakek dan nenek ini. Iya iya iya. Karena anak-anaknya kakek dan nenek kan. Yang paling kecil pada waktu itu SMP. Oke. Yang pada waktu itu sebenernya om saya itu. Iya. Itu dia SMP. Paling kecil dia SMP. Jadi saya pikir. Ya tidak terlalu jauh. Saya adik lah saya nih. Iya iya iya. Anak bungsu di keluarga ini gitu. Iya iya iya. Tapi kemudian. Dari nama berbeda. Karena kami tuh terbiasa pake nama ayah di belakang nama kami kan. Karena kami tidak pake marga. Jadi pake nama ayah. Nah saya doang yang namanya Arshad. Arshad nama bapak saya Arshad gitu. Yang lain-lain tuh tidak ada Arshadnya gitu. Jadi saya pikir kayak. Kok saya beda sendiri ya gitu. Nah dari situ baru saya tau bahwa. Oh saya bukan anak bungsu disini. Saya tuh cucu gitu. Akhirnya begitu pindah ke rumah ayah dan ibu. Yang asli itu gimana? Bagaimana itu? Sejujurnya ya. Sejujurnya. Sudah tidak dimanja lagi saya. Saya sama kaki dan ianya tuh kan dimanjanya minta ampun. Jadi apalagi jadi anak yang paling kecil disitu. Yang lain sudah gede-gede. Saya sendiri yang masih kecil. Jadi saya tuh dimanjanya minta ampun. Paling lucu. Iya dimanja sekali. Begitu saya pindah dengan orang tua. Di laran tuka lagi itu ya? Di laran tuka hal-hal manja yang dulu saya dapet sudah tidak dapet lagi tuh. Wow. Yang mana saya baru tau bahwa didikannya keras gitu. Maksudnya dengan kakek dan ianya didikan keras juga. Tapi lebih banyak manjanya gitu. Tapi kalau ini sama orang tua tuh tidak ada manjanya lagi karena. Yang anak kelima sudah ada gitu. Adik saya yang paling bungsu sudah ada. Jadi kasih sayang itu dari keluarga yang. Maksudnya saya tinggal di tempat, di rumah yang semua kasih sayang itu ke saya. Apapun saya yang didahulukan. Lalu kemudian saya di SMP. Iya. Di rumah yang apa-apa bukan saya yang didahulukan gitu. Nah itu memang pada masa-masa itu saya merasa kayak. Kok gak enak ya? Ternyata tinggal sama orang tua ya. Iya. Hal-hal yang ya maksudnya di otak saya yang masih kecil itu saya ngerasa kayak. Kayak mendingan di kakek dan nenek udah lebih enak gitu. Apa-apa saya gitu, apa-apa saya gitu. Kalau disini kayak bukan saya yang utamanya. Soalnya dulunya kalau di kakek nenek lu itu berasa sebagai anak bungsu yang selalu dimanjakan. Betul. Sekarang lu balik ke anak tengah gitu. Iya. Dan dimana pada waktu saya SMP. Saya masuk SMP di Larantuka itu. Kakak saya yang berdua ini sudah ke Jawa. Mereka pesantren. Oh oke. Mereka pesantren ke Jombang. Jadi saya lah jadi anak pertama disitu. Kebutuhan-kebutuhan rumah yang kalau bapak tidak bisa saya harus urus gitu. Cukup sulit untuk orang yang selama 6 tahun dimanja gitu. Iya, iya. Di SD. Gue gak bisa ngebayangin sih. Kayak tadinya lu anak bungsu sekarang jadi anak sulung malahan. Dengan segala macam tanggung jawab dan segala macam. Jadi itu pada waktu itu sih saya merasa kayak. Ada momen-momen kayak awal-awal tinggal sama orang tua tuh merasa kayak. Aduh saya pengen pulang deh. Pengen ke kakek dan nenek aja deh gitu-gitu. Itu juga lu lagi masuk puber juga ya. Iya betul bang. Jadi dan masa puber itu kan masa yang sangat labil. Sangat tidak stabil lah kayak gitu. Dimana lagi pencarian jati diri, tiba-tiba semuanya dunia berubah. Efeknya sendiri gimana akhirnya? Lu sempat benci sama orang tua atau? Ada saat-saat dimana kan bapak tuh kan kerasnya minta ampun. Jadi di saat saya, di tahap saya SMP itulah saya merasa kayak saya tidak akrab dengan bapak saya sendiri gitu. Oke. Karena bapak saya tuh tegas orangnya kemudian segala peraturan yang di rumah yang harus ditegakkan segala macam. Tidak boleh neko-neko dan segala macam. Jadi saya merasa saya tidak akrab dengan bapak saya gitu. Wow. Karena pendidikan yang dia kasih pada waktu SMP. Jadi itu yang kata Bang Daniel tadi. Jadi di saat saya lagi puber, pencarian jati diri, lagi suka segala sesuatu apa gitu, apa gitu, hobi atau apa gitu. Tapi semuanya itu segala itu dibatasi dengan segala macam aturan yang diberikan oleh bapak gitu pada waktu itu. Jadi tidak akrab aja pokoknya. Jadi sampai yang dimana, kalau bapak saya lagi di teras ya saya di belakang. Bapak saya ke belakang ya saya pindah ke teras gitu-gitu. Sampai satu ruangan dengan beliau pun saya takut gitu, takut. Takut kalau saya salah gitu. Kalau saya duduk nonton TV bareng-bareng gitu. Saya takut ada hal yang saya lakukan dan salah gitu, nanti saya kena marah. Jadi saya mending melipir, melipir gitu-gitu. Iya, sampai akhirnya kapan? Sampai akhirnya bisa berdamai sama ayah? Waktu ini, SMA. Waktu SMA sudah mulai akrab sih. SMA kan padahal udah balik lagi ke kakfiannya. Iya, SMA saya sudah balik ke Kupang. Dan di saat SMA itu, itu sudah mulai dimana bapak itu salah beliau kasih tau, tapi tidak lagi yang... Mendisiplinkan. Iya, betul-betul yang tidak pukul lagi lah. Sudah tidak pukul, sudah tidak marah-marah, tapi sudah tidak istilahnya seganas, sepower yang dulu waktu kami SMP. Iya, iya. Nah, disitulah saya mulai merasa bahwa, oh bapak saya itu ternyata baik juga gitu. Ternyata dulu itu dan di saat pemikiran sudah lebih dewasa, jadi saya tahu bahwa, oh bapak itu dulu begini-begini ya, karena memang dia pengen anaknya tumbuh, mempunyai basic-basis ilmu yang ini, yang ini, yang ini, yang dan sebagainya macam. Jadi, ditambah waktu-waktu saya kuliah, lebih akrab lagi gitu. Bahkan jadi teman bertukar pikiran, jadi teman curhat, dengan bapak itu. Walaupun hanya lewat telpon, hanya lewat SMS pada waktu itu, tapi saya merasa kayak komunikasi saya dan bapak saya itu, sudah lebih cair dibanding dulu waktu saya masih SMP gitu. Kakek nenek ini kakek nenek dari ayah atau kakek nenek dari ibu ya? Jadi kakek nenek ini kakek nenek dari ayah, tapi tidak langsung. Jadi, bapak ini punya mama, jadi nenek asli saya punya adik. Punya adik nenek, punya adik perempuan. Inilah yang adik perempuannya ini menikah dengan kakek saya. Nah, berdua inilah yang pelihara saya itu. Iya, iya, iya. Karena kakek dan kakek kandung saya itu, saya sudah tidak pernah ketemu yang kakek asli dari bapak ya. Jadi, kakek asli dari bapak itu bahkan sudah meninggal dari bapak saya masih sekolah. Kalau kakek dari ibu saya itu meninggal, kayaknya saya masih bayi deh. Saya masih bayi atau saya belum lahir, itu sudah meninggal. Jadi, kakek kandung tidak pernah ketemu. Jadi, saya ketemu yang adik dari nenek saya. Itulah kakek nenek yang pelihara saya gitu. Tapi menarik sih ya, karena lu jadi kayak punya dua ayah gitu, dimana ayah dari kakek dan ayah sebagai ayah kandung. Gimana ada dua didikan, yang satu sangat memanjakan, yang satu lagi sangat keras gitu. Itu ketika lu lagi menghadapi sebuah masalah, lu bakal ngobrolnya sama kakek atau sama ayah? Jadi, kakek saya itu walaupun beliau memanjakan, tapi beliau juga keras juga sih. Jadi, di masalah belajar, di masalah mengaji, sholat itu beliau keras juga. Lalu kemudian, saya tidak sempat dalam hidup saya curhat dengan beliau, dengan kakek saya ini. Karena, pada waktu saya SMP di Larantuka, waktu saya kelas 2 SMP itu, kakek saya ini meninggal di Kupang. Jadi, itu momen sedih sekali. Jadi, itu pertama kalinya momen dalam hidup saya, saya melihat ayah saya menangis. Pertama kalinya. Jadi, saya melihat sosok ayah saya ini, sosok bapak saya ini, oh ternyata beliau manusia juga ya. Ternyata beliau bisa menangis juga. Itu di momen kakek saya meninggal itu. Jadi, saya ingat sekali itu hari Minggu, saya sedang kerja kelompok, saya pulang sore sekitar jam 3 atau jam 4 sore gitu. Saya baru masuk teras rumah, bapak saya itu di pintu rumah, beliau lihat saya, beliau sudah menangis. Nah, saya tidak pernah menemukan momen ini dalam hidup saya gitu. Jadi, kalau bapak saya sampai menangis, ada sesuatu yang terjadi, dan ini pasti besar gitu. Ya. Saya lihat ibu saya ada di ruang tamu, oh berarti bukan ibu saya nih. Ada apa ya? Kemudian saya tanya, bapak kenapa gitu? Itu saya tanya pun saya sudah menangis, karena melihat beliau menangis gitu. Kemudian, dia peluk saya, kami berdua menangis dalam pelukan itu, kemudian dia bilang, bapak Idi Kupang meninggal. Nah, disitulah kemudian, saya menangis, menangis, sudah lemah gitu, terus saya bilang, ayo kita ke Kupang yuk, bagaimana ya caranya? Nah, kebetulan, pada waktu itu kan belum ada pesawat, waktu itu merepati, kayaknya udah kolaps deh. Terus, Susi Air belum, belum sebanyak ini, eh, belum, belum ngangkut penumpang lah mungkin Susi Air, atau Susi Air belum ada pada waktu itu. Lalu kemudian, bagaimana caranya kita bisa cepat Kupang? Karena, ferry itu dia, dua, dua kali seminggu cuman, seminggu dua kali, itu pun perjalanan 14 jam. 14 sampai 16 jam, Kupang, laran tuka, laran tuka Kupang. Nah, bersyukurnya, pada hari itu, ternyata ada kapal cepat. Wow. Kapal cepat ini, biasanya itu dia dua minggu satu kali. Dan pada hari itu, pas ada kapal cepat, jam 7 malam. Jadi kalau kami berangkat jam 7 malam, dia sampai di Kupang, jam 11 malam. Oh, cuma 4 jam? Iya, cuma 4 jam. Dari 14 jam biasanya, kalau naik ferry? Itu kapalnya itu, kacanya ketutup semua bang. Ketutup semua. Saking cepatnya itu, gak boleh ada penumpang yang keluarin kepala gini, hilang di sambar hiu kayaknya. Jadi gak boleh. Ketutup semuanya itu, ketutup. Iya, iya. Jadi, kami itu kayaknya, saya merasakan, dentuman-dentuman airnya ini, kayaknya kami sudah tidak, tidak jalan di atas air, tapi di atas ombak kayaknya. Itu 4 jam, sampai jam 11 malam di Kupang, dikuburkannya besok pagi. Jadi, saya masih, masih melihat, janasa kakek saya, masih ikut memandikan. Jadi, bapak saya di bagian kepala, saya di bagian kaki, saya ingat sekali, saya di bagian kaki. Saya ikut memandikan, untuk membersihkan, sampai kemudian, diantar sampai ke, Aliyang Lahat gitu. Nah, itu, itu, momen yang, untuk ukuran saya, masih kelas 2 SMP ya, itu, saya bingung bagaimana, menata mental, menata hati gitu. Karena, pertama kalinya, saya sadar bahwa, saya tidak bisa ketemu lagi, orang ini gitu. Orang yang saya mandikan, kakinya ini, yang saya basuh kakinya ini, tidak mungkin saya lihat lagi gitu. Kecuali, nanti sudah di kehidupan yang lain gitu. Jadi, saya mikir kayak, ya ampun, saya masih SMP, SMA, kuliah, nanti saya nikah, apa segala macam, saya sudah tidak ketemu lagi, orang ini. Itu sedih sekali. Apa, untuk, anak SMP, untuk memikirkan itu, saya rasa kayak sedih sekali gitu. Kayak, rapuh sekali saya pada waktu itu. Nah, itu sih, sampai kemudian, bapak saya itu, yang, menguatkan saya, luar biasa sih. Karena beliau tahu, mungkin betapa sedihnya saya. Dan di situ juga itu, kayaknya awal mula kami, akhirnya akrab tuh. Ya, saya, ya. Awal mula kami, akhirnya akrab, dia tahu bahwa, anaknya ini, rapuh, gitu, segala macam. di situ, di situ tuh baik banget, bapak saya itu. Ngerangkul saya banget, untuk, melewati, masa-masa sedih ini. Wow. Iya, itu sih. Gimana akhirnya bisa keluar, dari masa sedih itu? Yang pertama, dengan, hal-hal yang, bapak saya ajarkan itu. Jadi, bapak saya menemani, di masa-masa, saya sedih-sedih itu, sampai kami pulang, ke Larentuka, lalu kemudian, beliau selalu mengajak saya, untuk, kami berdoa, di, untuk, untuk kakek saya, gitu. Jadi, beliau selalu mengingatkan, untuk, berdoa, berdoa, karena, pada dasarnya, kita hanya tidak bisa lihat, tapi, dasarnya, kita berdoa, itu nyampe itu, nyampe ke sana, gitu. Tidak ada batas apapun, gitu. Karena, di dalam Islam itu, salah satu amal, yang tidak terputus, itu adalah doa, dari anak yang soleh, Keturunan yang baik, gitu. Itu tidak akan pernah putus, jadi, selama kita berdoa, itu akan selalu, selalu bagus, selalu sampai ke sana. Nah, doa-doa saya, untuk kakek saya, itu lah yang, kemudian menenangkan saya, gitu. Saya, merasa tenang, karena, saya yakin bahwa, pasti Tuhan kasih tau, ke kakek saya, bahwa, eh, cucumu tuh gak lupa kamu kok, masih doa dia sampai sekarang. segala macam gitu. Jadi, itu yang menguatkan saya sih. Wow. Menguatkan bahwa saya tau, bahwa kakek saya, pasti dikasih tau, kalau, saya sedang berdoa untuk dia, gitu. Wow. Iya. Dan, emang bener ya, kayak, kayak, gue curiga sih, kayak, ketika, lu sebagai, seorang, anak, dan bersama ayah, menghadapi sesuatu, yang begitu besar, sebuah bencana, yang begitu besar, lu jadinya, udah, it's a, it's a team, udah sama ayah itu, jadi kayak partner gitu, ya, ya, menghadapi kesulitan tersebut, gitu. Betul bang, sampai, di titik yang, saya tidak perlu bicara, bapak saya tau, saya, saya sedang memikirkan itu, gitu. Wow. Jadi, itu yang saya rasakan, jadi misalnya kayak, beliau kan biasa, imam juga di masjid kan, masjidnya itu, di sebelah rumah kami juga gitu, tidak terlalu jauh. Jadi, beliau biasa, imam di masjid, saya, biasa jadi makmumnya, gitu, segala macam, kalau, di saat-saat dimana, saya sholat, kemudian saya doanya agak lama, beliau tau tuh, kalau, saya sedang rindu. Jadi, beliau tidak, tidak ngomong secara ini, tapi begitu di rumah, beliau panggil kemudian, apa, kasih doa untuk, doa bareng untuk, untuk kakek, gitu, apa segala macam. Jadi, dengan hal yang dia lakukan itu, sedikit banyak dia pengen kasih tau ke saya, kalau, gak cuman kamu yang sedih kok, bapak juga sedih, jadi mari kita, doa bareng gitu. Itu sih, jadi, ya itulah, momen-momen saya ingat sekali, jadi momen-momen dimana, kami kemudian akrab, tanpa harus berkata-kata gitu. Ya, ya, saya juga baru jadi ingat nih bang, gara-gara abang tanya nih, saya baru jadi ingat, oh iya saya punya momen itu, dengan bapak saya, saya baru ingat nih. Ya, gue sempat baca buku gitu ya, dimana, kadang-kadang sekarang ini, misalnya, seorang anak cewek, jadi seorang wanita, itu udah jelas banget, ketika dia mulai menstruasi, atau tuntung bulan, disitu, dia, maksudnya bisa hamil gitu ya, itu udah menjadi seorang wanita gitu, udah, cuman untuk anak laki-laki, untuk, dari anak laki, untuk menjadi seorang laki, itu kayaknya, gak ada, saat momen yang jelas kan, karena ya, kita gak ada datang bulan gitu. Iya, iya, iya. Makanya, ada di beberapa kebudayaan, itu yang, ada yang namanya, bar mitzvah gitu, kalau misalnya di, apa, orang-orang Yahudi, kalau misalnya di, beberapa kebudayaan, misalnya di native Indian, si anaknya itu, disuruh keluar, dan abis itu berburu, besoknya, datang, you know, ada momen, ritual-ritual tersebut gitu, dan ada lagi yang kayak, sunatan juga salah satunya gitu ya, dari boy to become a man, oke, lu udah berani menghadapi, sesuatu yang sakit banget, dan lu bisa menghadapinya, sebagai seorang laki-laki, that, ada, kalau misalnya bahasa Inggrisnya, right passage gitu, R-I-T-E, right passage, dimana dia, from a boy to become a man, jadi, ayahnya sendiri, yang tadinya memperlakukan dia, sebagai anak kecil laki-laki, sebagai bocah, sekarang ini dia, memperlakukan, sebagai seorang laki-laki, you know what I mean, I think that was the moment, you know, like, itu, itu momennya, dan, kadang-kadang emang, ya sedih banget, kalau misalnya momen tersebut, terciptakan, melalui alam, gitu ya, sesuatu yang, you know, sebuah bencana, dan lain-lain gitu, tapi, di beberapa kebudayaan itu kan, mereka, apa ya, menciptakan, sehingga, ada momen itu terjadi, gitu, ada di beberapa perkampungan, mereka ditato, gitu misalnya, untuk masuk menjadi seorang laki-laki, disuruh, apa, dia disuruh, memburu sama ayahnya, dia disuruh ngebunuh, dan dia disuruh kayak, apa ya, membunuh si binatangnya, gitu, untuk membuat, si anak kecil itu, menjadi seorang laki-laki, itu sih, iya, 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 betul-betul bang, sering banget di film-film kayak gitu ya, Black Panther kayak gitu, yang Avatar juga kayak gitu, iya, exactly, harus ada momen tersebut, dan, karena gini ya, gue, makanya gue tertarik banget, gue kemarin lagi dengerin podcast, dia bilang, sekarang ini, yang namanya maskulin, yang, itu, definisi dari maskulin, itu, gara-gara, gara-gara banyak orang tumbuh, tanpa sosok ayah, tanpa sosok ayah yang keras, gitu ya, atau ayah yang disiplin, ayah yang tegas, mereka jadinya, lemah, mereka menjadi laki-laki lemah, gitu, gak maskulin lagi, tapi, bener-bener kayak, gampang diatur banget, yang kayak, ya deh gue ngikut aja, segala kayak gitu, gak ada pendirian, gak ada prinsip, dan, tadi gue, gue penasaran, makanya pas gue nanya sama Abdur, gitu ya, gimana, tumbuh sama kakek, tapi tumbuh sama ayah juga, so, sebagai, yang sosok mana nih, yang lu bakal look up, gitu, tapi udah dapet jawabannya sih, Dor, karena, lu sekarang ini, jadi sangat, mempunyai pemikiran, yang sangat, laki banget, karena lu mempunyai, ayah yang tegas, dan kakek juga yang, cukup tegas juga, gitu, untuk mengejar kan lu juga, gitu. Iya, betul, jadi, dua-duanya itu, yang, membentuk kepribadian saya, sampai saat ini sih, jadi, kakek yang penyayang, tapi tegas juga, kemudian bapak yang, saya melihat, kalau bapak saya tuh, saya melihat dari, lebih, lebih utuh gitu, lebih utuh, tidak hanya sebagai, bapak saya, tapi bagaimana dia, sebagai kepala rumah tangga, bagaimana dia sebagai, seseorang yang bekerja, dan segala macam, jadi, bapak saya tuh, jadi role model saya, sekarang menjalani, keluarga kecil saya ini, Jadi, saya melihat, bagaimana bapak saya, jadi kayak, bagaimana kayak, bapak dan ibu saya itu, dua-duanya itu bisa, hari ini, bapak saya marah, ibu saya yang nunduk, ibu saya, besoknya ibu saya yang marah, bapak saya nunduk gitu, jadi mereka tuh, substitusi aja gitu, kayak pemain pengganti aja gitu, saling, saling marahnya, apalagi tau lah kan, mama-mama timur kan, kalau marah kan ya, ibu saya kalau lagi marah itu, bapak saya itu, saya tau bapak saya bisa balas, saya tau bapak saya itu, mungkin punya argumen yang lebih bagus, tapi dia diem aja gitu, nah itu, hal-hal yang itu, yang sehari-hari, dalam hidup saya, saya lihat itu, yang kemudian, saya bawa dalam keluarga saya gitu, jadi, sebenar apapun saya, misalkan, atau saya punya argumen yang lebih bagus, tapi kalau istri saya lagi marah, ya saya diem aja gitu, saya diam, tapi di saat saya marah, istri saya juga diam gitu, jadi, enaknya begitu, jadi saling-saling mengganti, kalau saya marah, dia juga marah, atau dia marah, saya juga marah, jadinya perang gitu, jadinya kesian, jadi gitu, jadi saya melihat, sosok bapak saya itu, lebih utuh lagi gitu, karena, dan beliau juga masih ada, sampai sekarang, jadi, untuk menjalani kehidupan, berumah tangan, dan segala macam, saya sangat melihat ke dianya gitu. Akhirnya gimana ceritanya, dari SMP, akhirnya SMA, kuliah, tunggu, tunggu, SMP kakek meninggal, tapi SMA balik lagi ke Kupang, ke Kupang, dengan nenek akhirnya. Oh, jadi hanya dengan nenek aja gitu? Hanya dengan nenek saja. Oke. Jadi dengan nenek, saya kuliah, SMA, lalu kemudian, ya berjalan, ya memang ada yang, ada yang hilang di rumah itu, memang saya rasakan, sosok kakek saya tidak ada tuh, memang berbeda rumah itu, ya beda aja gitu, tidak ada kakek ya, maksudnya, biasanya kami Jumatan, berangkat bareng, taraweh, berangkat bareng, apa segala macam, sekarang saya dan nenek saya sendiri gitu. Kadang, kan waktu SMA itu, nenek saya sudah, agak sulit untuk jalan-jalan jauh, jadi beliau juga, tidak, tidak, kami tidak punya lagi ritual taraweh bareng, jalan kemas gitu, sudah tidak ada lagi gitu. Iya, iya, iya. Dan saya juga sudah SMA, jadi saya sudah punya teman-teman, yang kami berangkat bareng juga gitu, ritual itu sudah tidak ada lagi, sampai saya kemudian tamat SMA. Akhirnya kuliah ke Malang. Kuliah ke Malang. Kenapa Malang? Tidak ada pilihan, pada waktu itu yang jelas sebenarnya, Bang, jadi saya itu, saya itu kan tadi saya bilang, saya anak ketiga ya, dari lima bersaudara. Pada waktu saya tamat SMA, kakak saya dua orang ini sudah kuliah di Malang. Mereka sudah kuliah di Malang. Ngikutin jejak lah tadi. Lalu kemudian, adik saya yang beda setahun doang dengan saya ini, dia mau masuk bidan. Oke. Mau masuk sekolah bidan, yang anak yang paling bungsu, SMP. SMP mau, iya SMP kayaknya, SMP. Nah ini, saya itu merasa pada waktu itu, saya tahu, orang tua memang tidak pernah cerita ke saya, tapi saya tahu orang tua ini susahnya minta ampun ini. Karena dua orang dibiayai untuk kuliah di Malang, ada adik saya yang harus sekolah bidan, yang saya tahu, biayanya gede itu. Jadi saya berpikir kayak, aduh saya kuliah atau tidak ya. Lalu kemudian, saya coba untuk, mencari sekolah-sekolah tinggi, yang, tidak perlu keluar biaya gitu. Yang dibiayai negara. Oke. Jadi ambil apa? Jadi saya coba lah, STPDN lah, STIS, STAN, sekolah tinggi, sandi negara, semua pokoknya sekolah-sekolah tinggi. Tidak ada yang lulus bang. Tidak ada yang lulus. Niatnya baik loh padahal. Niatnya bagus. Ingin membantu orang tua. Tapi kapasitas otak pada waktu itu, namanya SMA. Jadi, itu memang, memang saya SMA tuh kalau, saya pengen ngulang, saya pengen ngulang tuh zaman SMA tuh. Karena, beres dari SD dan SMP yang saya begitu ketat, masalah belajar dan segala macam, balik ke SMA, kakek sudah tidak ada, tinggal nenek saja, hidup tuh lebih slow gitu. Dan itu kemudian, ngaruh juga ke akademik saya. Jadi, saya tuh jadi, orang yang, karena tidak ada lagi yang suruh saya belajar, apa segala macam, jadi saya belajarin suka-suka. Nah, itu jadinya, saya lulus dengan nilai yang tidak terlalu bagus sebenarnya, waktu SMA. Lalu kemudian, kemampuan juga, untuk diuji dengan yang lain juga, kalah gitu, karena, sekolah-sekolah tinggi tidak ada yang saya, saya, saya lolos sampai, sampai tes terakhirnya, tidak ada yang sampai lulus sampai tes terakhir gitu. Ada yang tes keduanya saya gugur, ada yang tes ketigian saya gugur, gitu-gitu. Lalu kemudian saya sudah bingung tuh, aduh kayaknya saya tidak kuliah deh gitu. Nah, itu momen dimana saya merasa sendiri tuh Bang. Karena teman-teman yang, katanya akrab-akrab-akrab ini, mereka udah sendiri-sendiri semua tuh. Udah ada yang, sudah siap kok Udayana Bali, ada yang sudah ke Undip, ada yang mau ke UI, ada yang UGM, ada yang Unhas Makassar, ada yang tes polisi, ada yang udah masuk akmil tentara, segala macam, saya mikir kayak, saya doang nih jadi sampah nih kayaknya nih. Ngapain gitu. Nah itu, ada momen, saya di teras rumah itu, habis sholat isya Bang, saya nangis Bang disitu Bang. Habis sholat isya, saya nangis sendiri gitu. Karena saya tidak tahu, saya mau jadi apa nih. Orang-orang udah pada, udah pada tahu tujuan hidupnya, saya doang nih. Nah di saat saya nangis itu, ternyata nenek saya lihat. Nenek saya lihat datang, dia tanya kenapa nangis. Saya cerita, akhirnya nenek saya juga nangis. Nenek saya juga nangis bilang, kenapa kamu kapasitas otak kamu? Iya, 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 iya. Nenek saya nangis juga maksudnya, nenek saya maksudnya, bilang ke saya maksudnya, tidak usah sedih memang ini nih, salah satu proses hidup yang nanti, kau juga tahu kau akan jadi apa gitu. Wow. Nggak usah sedih itu. Wow. Nggak apa-apa gitu. Kau mau kuliah gitu, nanti biar nenek telpon orang tua. Akhirnya nenek saya nelfon, bapak dan ibu saya, sebenarnya bapak dan mama saya itu, memang mau suruh saya kuliah ke Malang. Oke. Cuman kan beliau berdua kan tidak pernah ngomong ke saya, saya doang nih yang mengira-ngira, karena tidak pernah dibicarakan ke saya, jadi saya itu mengira-ngira, jangan-jangan orang tua nggak punya uang, tapi nggak enak ngomong gitu. Ternyata orang tua memang sudah punya plan B-nya gitu, kalau misalnya sekolah-sekolah tinggi ini tidak ini, ada plan B-nya itu tetap kuliah ke Malang gitu. Oke. Nah disitulah kemudian akhirnya, saya berangkatlah ke Malang bang. Jadi saya posisi ke Malang itu, di saat SPMB sudah tidak ada. Orang itu bahkan di kampus-kampus negeri itu, sudah mulai kuliah bang. Saya baru sampai Malang itu. Karena saya terlambat sekali, karena saya ikut-ikut tes-tes itu, sekolah-sekolah tinggi itu segala macam itu. Jadi lama sekali, terlambat sekali saya masuk ke Malang. Saya sampai di Malang itu, jalur-jalur kampus negeri sudah tidak ada. Yang tersisa tinggal kampus-kampus swasta, itu pun pendaftarannya itu sudah gelombang kesekian gitu. Bukan gelombang pertama lagi, sudah gelombang kedua, ketiga gitu. Nah disitulah saya daftar. Saya masuk kuliah, maksudnya kakak saya itu ngajak saya jalan gitu. Ayo kita jalan-jalan keliling kampus di Malang, biar kau lihat. Kira-kira kampus mana yang kau suka. Saya keliling tuh sama dia tuh, berdua keliling-keliling. Jadi saya kuliah tuh namanya di UMM Bang, Universitas Maudia Malang. Oke. Saya kuliah disitu, hanya karena-kara waktu kami keliling-keliling, saya lihat kampus ini ada lift. Hanya karena itu Bang, beneran Bang. Hanya karena saya lihat kampus ini ada lift. Saya kalau kuliah disini, tiap hari saya naik lift dong. Saya mikir kayak wah enak. Karena lift tuh saya selama ini kan lihat di TV doang. Oh ini lift bukan karena males naik tangga gitu. Bukan. Tapi emang karena. Saya tidak pernah naik lift dalam hidup saya. Di Kupang sama di Larantuka saat itu tidak ada lift. Di Kupang itu pada waktu saya kuliah, eh waktu saya SMA, waktu, pokoknya dari, pokoknya semenjak saya, eh saya masih tinggal di Kupang. Di Kupang tuh ada lift, tapi liftnya itu cuma ada satu-satunya pada waktu itu ya. Cuma ada di gedung keuangan. Gedung keuangan Kupang. Tapi saya punya kepentingan apa ke gedung keuangan untuk coba naik lift ini? Kan gak ada. Jadi tidak pernah saya naik lift ini, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi waktu saya datang, saya bilang gila kampus ini ada lift. Saya bilang wah, kalau tiap hari saya, eh kalau saya kuliah di sini, tiap hari saya naik lift. Saya bilang, sudah kakak tidak usah di kampus lain, di kampus ini aja kita daftar. Ambil formulir, daftar bang di situ bang. Hanya gara-gara lift. Saya kuliah di situ dan, beneran saya waktu kuliah, OSPEC itu, tiga hari apa saya ikut materi itu, bolong-bolong bang. Karena saya selalu pengen ke lift, belajar naik lift. Lagi-lagi nyobain lift gue. Iya, iya. Jadi kalau saya tidak ada di kelas untuk dengar materi OSPEC itu, saya lagi naik lift itu. Naik aja dari satu ke enam, turun, turun, naik, turun, naik, turun. Karena, saya harus mencari momen-momennya kan bang. Karena, kalau saya rame itu, semua orang kan pengen pencet. Saya tidak punya privasi untuk belajar. Jadi saya tuh, kadang kalau lagi rame ya, saya tunggu dulu sampai sepi. Iya. Pokoknya saya sendiri atau cuma dua orang gitu, nah itu baru saya naik. Biar saya bisa, oh, kalau, oh tekannya gini, oh gitu, oh gitu, gitu-gitu. Gitu, bener-beneran, beneran, adek banget, adek banget. Orang ada satu momen, pagi-pagi nih, saya ke sekolah, eh, ke kampus pagi-pagi. Ke kampus pagi-pagi. Kan saya yang ngambil jurusan matematika. Matematika itu di lantai enam. Jadi ini GKB gedung kuliah bersama, enam lantai, lantai ke enam itulah jurusan matematika. Jadi, itu lift memang punyanya anak matematika. Orang kami yang lantai enam. Iya. Ya kan, jadi, saya datang pagi-pagi. Pagi-pagi saya datang, masih sepi. Saya mau naik lift, tiba-tiba dari arah samping saya ini, saya dengar suara langkah, itu tok tak, tok tak, datang. Saya lihat, ada teman, jurusan bahasa Inggris. Satu angkatan kami, tapi dia jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu, lantai enam juga, tapi dia di sebelah sini. Jadi, kami di haluan-haluan sini, dia haluan sini. Iya, bahasa Inggris. Sama-sama lantai enam. Dia datang, jurusan bahasa Inggris. Sebelum, eh, saya lihat dia. Ini teman, jurusan bahasa Inggris ini, asalnya dari Wamena, Papua. Saya tanya, Pace, kok bikin apa? Datang pagi-pagi, ada kuliah pagi. tidak ada abdur. Terus, gue bikin apa? Saya ambil lajar naik lift. Sama, sama juga. Sama juga. Sama bang, sama bang. Aduh. Belajar naik lift. Itu, jurusan bahasa Inggris. Kami panggil dia Piranha. Panggil dia, Piranha, karena dia kalau main bola, cepat sekali dia berenang. Dia, pokoknya bukan berenang ya, maksudnya. Main bola, larinya itu kayak, ikan Piranha berenang. Cepat banget gitu, kayak Piranha lihat daging gitu. Nah itulah, saya rasa yang macam, ya kasihan sekali kita berdua ini. Saya naik lift, saya bilang, kasihan sekali kita berdua ini. Barang ini tidak ada di kampung kita ya. Dia ketawa, saya juga ketawa. Tapi ya itu pengalaman. Lalu kemudian itulah kami kuliah di situ. Oke. Saya kuliah di situ, di jurusan matematika. Jurusan matematika, pendidikan, kuliah 4 tahun. Oke. Sampai kemudian serdana di situ. Dari jurusan matematika, sampai akhirnya masuk ke stand up komedi itu, apa yang terjadi? Wah itu, itu fase sulit. Kedua, fase sulit yang lain yang saya alami. Oke. Jadi, saya itu bangsa itu dulu cita-cita sekali untuk, menikah muda. Oke. Kenapa? Karena, saya terinspirasi sekali dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Oke. Nabi Muhammad SAW itu menikah di umur 25. Jadi saya itu pada waktu itu, dengan pemahaman saya yang terbatas itu, saya merasa kayak, saya pengen juga deh menikah di umur 25 gitu. Jadi pada waktu saya lulus, ceritanya ada orang yang saya suka lah. Kemudian saya lamar. Di kuliah nih ya? Di kuliah. Oke. Di kuliah. Jurusan Matematika juga sama dengan saya gitu. Kemudian saya lamar, tapi ditolak bang itu bang. Benar, 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 Di lamar atau ditembak sebagai pacar? Oh sudah, sudah. Oh udah pacaran? Pacaran udah. Udah pacaran, abis itu mau ngelamar untuk nikah. Iya. Tapi dia bilang, sorry saya gak mau nikah gitu. Orang tuanya nolak. Orang tuanya nolak. Oke. Orang tuanya nolak. Oke. Iya maksudnya, jalan hidupnya beda-beda ya. Iya, iya, iya. Saya itu, maksudnya saya tidak tahu lagi, saya bisa jatuh cinta dengan orang lain lagi gitu. Maksudnya kayak, orang ini saya sayangnya mintamun. Iya. Sayang sekali gitu. Lalu kemudian, saya lamar lah. Sebelum orang tua datang, maksudnya saya dulu yang ngomong gitu. Maksudnya ngomong dulu, kalau maksudnya dari keluarga menerima dan segala macam, keluarga dari Kupang lah, eh dari bapak saya, mama saya datang, dari NTT datang. Iya. Itu posisinya sudah lulus, lalu kemudian, sempat disuruh cari kerja dulu oleh, oleh pihak keluarga perempuan. Kemudian saya bilang, oke saya cari kerja. Jadi saya coba-coba, di tempat-tempat segala macam gitu, lamaran apa segala macam, masukin lamaran, kerja segala macam. Lalu kemudian, sempat juga, ngobrol itu, ada keinginan dari keluarga perempuan untuk, kalau kami sudah menikah, misalnya menikah, dia tidak mau kalau anaknya dibawa ke NTT. Lalu kemudian itu saya tanya juga ke orang tua saya gitu, ini kalau misalkan saya, dari anak lima orang ini, kalau saya gak pulang ke NTT gimana, saya tinggal disini aja gitu. Di Malang satu. Iya, di Malang atau di, di kota asalnya si, oh si perempuan. Iya, di Jawa Timur juga situ. Itu bagaimana gitu. Lalu, orang tua bilang aman, oke, oke aman. Jadi saya juga oke aman gitu, saya menghadap lagi dan aman gitu. Sampai kemudian di titik, yang saya tidak bisa, berbuat apa-apa lagi, ketika, saya ditolak karena, alasan dari ibunya adalah, ibunya sebenarnya tidak terlalu suka dengan orang timur. Itu, itu momen dimana saya sudah tidak bisa apa-apa, karena, gila. Saya bilang, ibu kalau, suruh saya tinggal disini saya bisa, ibu kalau, suruh saya cari kerja saya bisa, tapi kalau ibu suruh saya, rubah suku, saya tidak bisa ibu. Saya lahir-lahir, keluar-keluar itu NTT, saya mau masuk lagi, mama sudah tutup, bagaimana dong? Bagaimana? Tidak ada manusia di dunia ini, yang bisa lahir, dan minta dia jadi suku apa gitu. Saya lahir-lahir, jadi orang NTT bagaimana dong? Jadi disitulah saya, dirasa kayak, disitu saya sadar bahwa ternyata, alasan-alasan sebelumnya itu, sebenarnya pengen biar saya mundur aja. Alasan utama itu sebenarnya ini nih. Sebenarnya gak suka sama orang timur aja. Sebenarnya tidak suka sama orang timur, mungkin saya tidak tahu juga, maksudnya ada pengalaman hidup apa, dari keluarga ini untuk apa, tentang orang timur atau apa, tapi, semacam tidak suka aja dengan orang timur, disitu ya saya merasa jadi, susah juga dipertahankan ini, hubungan ini, mau bagaimana lagi kalau, orang tua tidak setuju, mau bagaimana dong? Sedangkan, saya menikah, pihak perempuan itu butuh, harus ada walinya gitu. Sarat sahnya menikah gitu. Ya, tentu saja. Kalau saya tidak ada wali, tidak masalah, tapi perempuan harus ada walinya, jadi kalau orang tuanya tidak setuju, bagaimana gitu? Jadi saya mikir kayak, tidak bisa berarti, ya sudah. Nah itu momen, saya lemah disitu bang, saya, mungkin titik terendah saya, setelah, kakek saya meninggal itu itu tuh. Itu titik terendah saya juga, itu saya merasa kayak, saya tidak tahu lagi mau ngapain, sampai ada salah satu tempat kerja gitu, dia panggil untuk tanda tangan kontrak, saya tidak mau lagi, saya bodo amat, saya cari kerja untuk nikah, jadi, kalau gak nikah, saya gak mau kerja, saya, sudah kayak bingung aja hidup, ini mau ngapain lagi bang? Oh wow. udah kayak, ya udahlah, saya sampai, itu kan, masa-masa dimana kakek dan, masa-masa dimana bapak dan mama saya itu kan, tahu ada rencana, saya mau lamar anak orang kan, jadi mereka tuh, mungkin sebulan atau dua bulan lagi, mereka akan ke, ke Jawa Timur untuk, untuk, untuk lamaran gitu, jadi, di saat, tahu saya ditolak gitu segala macam, orang tua tuh telpon saya, tapi, saya tuh yang awalnya bisa bercerita, tapi, setiap kali saya mendengar suara ibu saya, saya menangis bang, gak mampu saya ngomong tuh gak bisa, saya baru ngomong, kalimat-kalimat tuh, keceket disini, air mata aja yang jatuh, air mata aja yang jatuh, gitu-gitu terus, sampai kemudian saya tidak bisa bercerita ke ibu saya, jadi saya tuh, bercerita ke bapak saya gitu, karena kalau dengan bapak saya, saya masih bisa tahan tangis, tapi kalau dengan ibu saya tidak bisa gitu, saya pasti menangis, saya pasti menangis, jadi, ditambah lagi, bapak dan mama saya ini, sudah ketemu dengan, perempuan ini, pada waktu kami wisuda kan, dan berdua orang, dua orang ini suka gitu, suka tidak ada masalah, dan segala macam, jadi, mereka betul-betul kayak, merasa kayak, wah anak kami kayaknya disana, gimana ya sendirian, dengan segala kesedihan ini, ya segala macam, jadi, di saat itulah kemudian, ibu saya bilang, di saat saya sudah bisa, bapak saya yang bilang, maksudnya, kau kayaknya harus cari kesibukan, maksudnya, kalau kau tidak mau kerja, maksudnya yang, orang panggil-panggil itu, kau tidak mau kerja, ya sudah tidak apa-apa, tapi bagaimanapun, kau harus cari kesibukan, ya, kau harus cari kesibukan, sehingga, bisa melupakan pelan-pelan gitu, jangan sampai kau dikohos aja, diam-diam aja, bahkan, di titik dimana, ibu saya itu takut saya bunuh diri, bang, karena saya itu menangis terus, lalu kemudian, ditawarkan lah, bapak saya bilang, cari kesibukan, bagaimana kalau kau S2, gitu, karena pada waktu itu, kakak saya, dua orang yang tadi itu, sudah lulus, sudah kerja, sudah pada kerja nih, di pulang, dan sudah pada kerja, adik saya yang bidan, itu sudah jadi bidan PTT juga, sudah jadi bidan desa, jadi, pada waktu itu, saya juga sudah lulus, tanggungan orang tua, tinggal yang si bungsu, tinggal yang si bungsu, dan saya gitu, akhirnya ditawarkan lah S2 gitu, mau gak, saya mikir kayak, ya sudah lah, daripada saya gak ngapa-ngapain juga, dikohosan kan, yaudah gak apa-apa deh, S2 deh, akhirnya saya, pergi ke kampus, cari formulir, ikut tes, segala macam, alhamdulillahnya lulus, lulus S2? lulus, lulus bang, lulus bang, akhirnya saya kuliah lah gitu, nah, di saat saya kuliah itulah, kemudian saya merasa, saya masih sedih, masih sedih, tidak bisa dibohongi gitu, teman-teman yang, menemani saya, pada waktu, di masa-masa ini, tau banget gitu, bagaimana, kosong banget, kalau ngajak cerita Abdur, itu kosong gitu, kadang-kadang, sampai mereka ke kosan, ngantar makanan gitu, dan segala macam, karena saya patah hati sekali, nah lalu kemudian, saya kuliah S2 itu, ternyata tidak banyak kesibukan bang, S2 itu, S2 itu, sehari itu, cuma dua mata kuliah, paling jam satu, kita udah pulang, kadang jam sebelah siang, kita udah pulang, terus kita gak ngapa-ngapain, karena dia beda, kalau kita sarjana, kita masih bisa ikut BEM, masih ikut Senat, masih ikut UKM, himpunan, segala macam, S2 itu gak ada, orang teman-teman saya, orang-orang tua, wakase kesiswaan lah, wakase kurikulum lah, gitu-gitu, orang-orang tua gitu, yang saya juga, mau nongkrong juga, nongkrong dengan siapa, kampus, organisasi juga, ikut nongkrong organisasi, apalagi organisasi kan, buat yang S1-S1, jadi betul-betul kosong tuh, nah disitulah kemudian, saya ketemu lah manusia-manusia stand up komedi ini, di mana? Di itu, jadi pada waktu saya kuliah, jadi walaupun saya patah-patah hati, karena ini kan orang-orang tua disitu, saya suka bercanda lah, suka bercanda-bercanda di kelas gitu, lalu, bapak ibu-ibu guru inilah yang bilang, wey Dur, itu di TV sekarang itu, ada orang, yang kerjanya itu ngelucu-ngelucu, tapi sendirian, saya bilang, masa sih ada orang meng, nge-group, kalau ini mah bikin, ngelucu mah nge-group, enggak ada satu orang, ngomong-ngomong doang bisa sekarang, mereka kasih lah cuplikan-cuplikan dari Youtube, stand up Metro TV, stand up Kompas, kemudian saya lihat, oh iya ada ya, wah lucu juga ya, orang-orang ini bisa ngomong sendiri, gitu-gitu segala macem, lalu kemudian, saya cari tahu, komunitas, ada enggak ya, yang kayak gini di Malang gitu, ternyata di Malang ada, stand up komedi Indomalang gitu, stand up Indomalang gitu, ada stand up komedi, komunitas di Malang, lalu saya gabung lah, dengan komunitas itu, dan komunitas itu, jadi saya kenal Ari Keriting juga, pada waktu itu, sebelum itu sudah kenal Ari Keriting, Ari Keriting juga mengajak, untuk masuk komunitas itu, oke, lalu kemudian disitulah, saya punya kesibukan Bang, jadi saya, S2, S2, sorenya sampai malamnya itu, saya stand up, gabung-gabung dengan anak-anak itu, untuk belajar-belajar stand up, tampil di kafe, di mana, gitu-gitu, pokoknya, sembari belajar, sembari itu, sembari melupakan, dan cerita-cerita, saya patah hati inilah, itu yang menjadi, joke-joke pertama saya, yang kemudian, meloloskan saya, sampai Jakarta ini Bang, ya, ya, itu, dari cerita-cerita sedih itu, yang saya bikin jadi komedi, saya bikin jadi komedi, jadi, saya merasa, kalau misalkan, jalan hidup saya, tidak, tidak ditolak, ya, mungkin saya tidak ada disini, ya, ya, mungkin saya tidak kenal stand up komedi juga, mungkin saya sudah jadi, entah pegawai di perusahaan apa gitu, yang pada waktu itu panggil saya itu, tinggal saya tanda tangan gitu, saya sudah jadi orang kantoran aja gitu, tapi karena, saya ditolak apa, kemudian, jalan berubah, sampai, sampai kesini gitu. Jadi, ini buat semua, yang lagi nonton, yang baru aja ditolak, ya, yang baru ditolak, mungkin sekarang ini lagi depresi, ya, betul, lagi nangis-nangis terus gitu kan, ya, gunakan si penolakan ini, jadi sebuah komedi gitu, betul, betul, itu perspektifnya jadi berubah banget ya, maksudnya, bentar, si ceweknya ini kan sebenarnya, dia, pasti ketika dilamar, mau dong. Mau bang, mau bang. Nah, jadi sebenarnya, bukan Abdur aja yang patah hati, dia juga patah hati. iya. Pasti, dia sendiri gimana tuh, selama lu lagi patah hati, udah pasti, kalian, terpisahkan oleh orang tua. Iya, terpisahkan, kemudian, terpisahkan jarak juga, karena kami sudah lulus, saya kembali ke Malang, dia di kota asalnya, iya, di Jawa Timur juga. Udah gak kontek-kontekannya gitu ya? Sebenarnya, masih ada kontek-konteknya, tapi kemudian, saya yang memutuskan itu, maksudnya, mau sampai kapan, kita saling kasih kabar, atau apa, karena, toh ujungnya tidak bisa gitu, karena saya tidak mau sama sekali, dia, karena saya melawan orang tua gitu, saya tidak mau. Tidak baik juga, untuk kehidupan kita gitu. Jadi, bagaimanapun orang tua yang utama, jadi, sudah memang jalannya tidak bisa gitu. Dan itu, itu perlu keputusan sih, soalnya, Abdur yang memutuskan, Abdur yang memilih, untuk, udah, ini adalah. Karena, karena momen itu tuh, itu susah banget lah, gue sendiri juga pernah ya. Susah sekali bang. Gue pernah patah hati juga gitu, tapi maksudnya, untuk gue kayak, Niel, udah, yuk, move on. Tapi setelah, berbulan-bulan nangis gitu. Iya, itu saya bisa, bisa mengatakan itu juga, pada waktu itu mengatakan juga, pakai SMS ya. Itu bisa mengatakan itu pun, setelah, berbulan-bulan saya menangis itu, jadi menangis, apa segala macam gitu. Waktu, kabar-kabar tuh, saya menguatkan diri aja kayak, berusaha seperti saya. Saya tidak apa-apa gitu, tapi, teman-teman sekeliling saya, tahu betapa hancurnya saya pada waktu itu. Jadi, sampai di titik dimana saya, yakin kayaknya, kayaknya bisa deh, sudah lah. Harus terima takdir, kalau memang, kan yang, yang bikin saya, susah sekali menerima takdir itu adalah, karena saya membayangkan, perempuan ini, bersanding dengan laki-laki lain, di suatu hari nanti, itu tuh sakitnya minta ampun bang. Sakit sekali kayak, kenapa di kehidupan yang cuma satu kali ini, saya gak sama dia sih gitu. Iya. Wow. Saya ngerasa kayak, masa Tuhan gimana sih, orang saya bawa namanya dia, di tahajud saya, saya bawa, di sholat saya, saya bawa, masa gak jadi. Iya. Wow. Itu tuh sakit sekali rasanya, kalau itu di, diulang-ulang dan dirasakan, dipikirkan tuh sakit sekali. Jadi, sampai di satu titik, saya merasa kayak, kayaknya udah deh, udah lah, bisa lah, yuk, bisa yuk, bisa yuk gitu. Iya, karena itu, saya tidak punya, tidak pernah membayangkan, saya bisa jatuh cinta lagi gitu. Iya, pada waktu itu. Iya, iya. Jadi saya, bisa lah, bisa lah, yuk, bisa yuk, bisa yuk gitu. Akhirnya itulah, dengan berat hati itu, saya putuskan untuk, sudah kita tidak usah berkabar deh, tidak usah berkabar deh gitu. Lalu kemudian, dari situlah, kemudian kami, tidak pernah berkabar, saya sampai detik ini, nomor saya masih sama, tapi nomornya dia, udah ganti. Pada waktu itu, nomor dia udah ganti, waktu itu masih jaman Facebook bang, Facebook saya di blog, di blog juga, jadi betul-betul, saya sudah tidak punya kabar, sama sekali. Tapi itu, sehat sih, maksudnya, sehat sih. Iya, lalu, kami, saya tahu dia, dia lama juga, belum nikah, jadi maksudnya, di antara teman-teman yang lain, yang lain sudah menikah, sudah menikah, sudah menikah, dia menikah, antara dia dan saya, dia duluan yang menikah, saya tahu dia menikah itu pada saat, saya sudah di, sudah di Jakarta. dan itu pun, saya tahu dari, teman-teman yang lain, kasih tahu kalau, dia sudah nikah, eh dur, dia nikah besok, Seperti, kok nikah tidak undang-undang, tidak kasih tahu, tidak apa gitu, ya memang karena kami sudah tidak punya nomor, tidak pernah saling kasih kabar, saya tahu dari teman-teman yang lain, ya gitu. Itu baru bisa, sekarang pada waktu, pada waktu dengar dia menikah itu, masih ada rasa sedih, tapi sedihnya tidak seperti yang waktu dulu. Iya pastilah, pastilah. Sudah, sudah oke lah, sudah bisa terima, tapi masih ada sedihnya gitu kayak, ya. Gila ya, padahal udah lama gitu ya, tapi tetap masih ada rasa itu ya. Iya, iya. Ya gitu sih bang. Gila men, gue kalau misalnya pas lagi patah hati itu, gue hampir bikin lagu, padahal gue bukan penyanyi, bukan pencipta lagu, gila gue hampir, sampai bikin lagu. Sampir bikin lagu, sampai nulis lirik, segala kayak gitu, gila itu, sampai nangis-nangis lagi gila. Gila patetik banget man. Iya, tapi menurut saya itu hal-hal yang kalau, kita nikmati itu, maksudnya, nikmati itu dalam kesendiriannya kita itu, justru jadi momen-momen yang menguatkan kita di luar sana gitu. Iya, karena sebenarnya, kita pengen banget mengontrol situasi tersebut, kita pengen banget mengontrol jodoh kita, dan bukan melepaskan jodoh di tangan Tuhan gitu, tapi jodoh di tangan kita gitu kan. Tapi ketika, dan tadi, Abdur juga sempat bilang gitu, bahwa gila, gue udah sampai bawa ini ke sholat tahajud segala, tapi kenapa, udah sampai bawa Tuhan juga gitu ke sini, tapi kenapa Tuhan tidak mengizinkan, kayaknya ya, Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar lagi gitu, untuk Abdur gitu ya. Betul, betul bang. Jadi, itulah, yang saya sadari juga pada, pada saat, pada saat saya sudah di Jakarta, jadi, bukan di saat saya lagi sedih, itu saya sadar, tapi pada saat saya sudah di Jakarta, baru saya sadar, bahwa, kita tuh biasa kalau di matematika itu kan, semakin banyak data, berarti kesimpulan yang kita ambil, akan semakin akurat gitu. Pokoknya data semakin banyak, kesimpulannya akan semakin akurat gitu. Betul. Nah disitulah saya sadar bahwa, bagaimana mungkin, di titik waktu yang, saya sedang sedih, atau saya sedang, merasa kehidupan ini tidak adil, kemudian saya merasa Tuhan itu tidak adil, padahal, yang membuat kehidupan ini adalah, zat yang mempunyai data tak hingga gitu. Wow. Saya itu bisa mengatakan, mungkin ya kehidupan tidak adil, tapi data yang saya pakai, hanya data dari, mungkin saya kecil, sampai saya umur 25 tahun gitu. Betul. Sedangkan, yang menciptakan kehidupan ini, punya data yang tak hingga, yang ujung sana tak hingga, ujung sini tak hingga gitu. So good. Ya. Bagaimana mungkin, saya punya data segini, kemudian ngejudge, orang yang punya data, orang lagi zat yang punya data, setak hingga itu. Disitulah saya sadar bahwa, oh iya, salah kalau saya, di satu titik waktu, di saat saya sedih, kemudian saya merasa, kehidupan tidak adil, Tuhan itu tidak adil, padahal, kesana-kesana kan saya tidak tahu gitu, di luar kemampuan, berpikir saya gitu. Pas lagi, jatoh-jatohnya, pas lagi, nangis-nangisnya dan lain-lain, itu sempat sakit hati sama Tuhan gak? Sempat, atau, kayak, ah udah lah, gak ada gunanya lagi, gue sholat, udah. Tidak, Alhamdulillahnya Bang. Jadi, sesedih-sedihnya saya, merasa tidak adilnya saya, karena saya, ya itu tadi Bang, sepertiga malam itu, dijanjikan itu, doa diijabah gitu. Nah, saya sering banget, bahwa namanya dia ini, nama perempuan ini, di sepertiga malam. Maksudnya, itu kan waktu yang dijanjikan diijabah. Kenapa, kenapa aku gak jadi? Nah, itu ada perasaan itunya, kenapa tidak jadinya, kenapa tidak, kenapa tidak jodoh? Ada kekecewaannya, tapi saya tidak pernah, untuk, keluar, untuk meninggalkan, sampai yang kayak, bener-bener udah gak mau berdoa gitu, enggak gitu. Jadi saya masih, berpegang teguh bahwa, apapun yang terjadi di saya itu, ya itu yang terbaik, yang menurut Tuhan itu, itu terbaik buat saya, dan itu, tidak mungkin lebih dari kemampuan saya gitu. Pasti saya dikasih cobaan, yang memang saya bisa lewati gitu, tidak mungkin yang melebihi kemampuan saya. Dan itu, kalau di dalam Islam, kita ulang-ulang itu di alamak surat, jadi alamak surat itu doa pagi dan sore, kami ulang-ulang tuh, di ayat-ayat terakhir surat, ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah, itu kita ulang-ulang tuh. La yukalifullahu nafsan illa wus'ah, jadi Allah itu tidak akan memberikan, cobaan, yang melebihi kemampuan umatnya gitu, kemampuan hambanya gitu, pasti udah ditakar gitu. Kalau kau ijazahnya SMP, ya soalnya juga soal-soal SMP gitu. Kalau kau SMA soal-soalnya SMA, segitu, jadi udah ditakar. Jadi saya berbekal ayat itulah, saya yakin bahwa, saya tahu saya sedih, saya tahu saya sakit, sakit sekali, tapi saya tahu saya akan lewati ini. Saya yakin saya bisa lewati, oke saya sedih, gak apa-apa saya sedih sekarang, tapi saya yakin saya akan lewati ini semua gitu. Wow. Itu yang membuat saya, perlahan-lahan kuat tuh bang. Wow. Itu. Gue tadi pagi sih baru denger gitu ya, kadang-kadang kita gak ngerti, Tuhan tuh lagi melakukan apa, dan kadang-kadang yes, kita juga ngerasa ini gak adil, Tuhan kenapa gak adil banget. Kita gak ngerti dan kadang-kadang kita doubt, apa ya doubt, meragukan gitu. Kok harusnya kan seperti ini, kenapa jadinya seperti ini gitu. Nah, tapi di dalam ketidakmengertiannya kita, kita tetap mempunyai iman kita terhadap Tuhan sih. Iya. Jadi dimana kayak, gue gak ngerti, bagaimana cara bekerjanya handphone, kenapa gue dari, gue telpon, eh bisa nyambung ke Amerika, gratis lagi, karena pakai data gitu misalnya. Iya. Itu gue gak ngerti caranya gimana, tetap gue pakai. Iya. Jadi kadang-kadang ketika kita gak ngerti, Tuhan lagi melakukan apa, yaudah lah tetap kita doa, tetap kita sembahyang. Iya, iya. Tetap kita memuji nama dia, dan kita tetap menyembah dia gitu. Iya. Karena, ya itulah kehidupan gitu, dan gue pikir ketika kita menyembah dia terus, dan kita, walaupun keadaan kita lagi nangis, kita gak ngerti, tapi kita tetap menyembah dia, karena kita sadar bahwa jalan dia itu, jalan yang paling baik sih untuk kita. Iya, betul bang. Kita gak tau soalnya kan, jalan kita yang terbaik atau apa. Bener bang. Saya pernah lihat, suplikan video reels, IG reels yang bagus sekali. Oke. Ada orang-orang Amerika sana, atau orang mana gitu, pakai bahasa Inggris gitu teman, cuman artinya gini, kayak, eh kau tuh, naik kapal, kau tidak kenal nakodanya, tapi kau percaya kau akan sampai di tujuan. Kau naik pesawat, kau tidak kenal pilotnya, tapi kau seyakin kau sampai di tujuan. Nah kau di kehidupan ini, kau kenal Tuhanmu. Kau tahu dia itu, tapi kenapa kau ragu, kau sampai di tujuanmu gitu. Wow. Itu sih waktu nonton itu kayak, waduh mukul banget. Bener juga ya, bener juga ya. Betul. Bener juga, kenapa saya naik pesawat, percaya banget sama pilot ini. Iya. Sampai kok Sultan Hasanuddin Makassar, mas sampai gitu nih. Tapi begitu di kehidupan, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang Tuhan, kita tahu Tuhan ini, tapi kita ragu gitu. Iya. Wah. Kalau kita sampai tujuan. Gitu sih waktu. Keren banget. Itu mukul banget sih, mukul banget sih, IG real sih tuh. Iya, iya. Tapi ngomong soal stand-up komedian, sorry, stand-up komedi, lu akhirnya membawa, dari yang tadinya patah hati, tapi sekarang ini lebih ke isu sosial ya? Iya, jadi sebenarnya itu, hal yang memang diajarkan di stand-up komedi bang. Jadi kalau stand-up komedi itu, biasanya kalau kita mengawali, biar tidak sulit sebenarnya itu, diawali dengan hal-hal yang dekat-dekat dengan kita. Oke. Itu lebih mudah untuk dikomedikan, dan. Ngomongin soal patah hati itu kayak semua orang bakal relate gitu ya. Iya, iya. Dan, kita tidak terlalu effort untuk mikir banget, karena itu kejadian yang kita alami, yang ada di sekitar kita gitu. Jadi, itu yang kemudian awal-awal tuh, jadi tentang bagaimana orang timur kuliah di Malang, bagaimana tentang kampus saya, bagaimana tentang patah hatinya saya, segala macam, itu yang saya bungkus menjadi cerita untuk jadi komedi. Lalu kemudian, semakin lama semakin tulis kan, kayak pengalaman nih, apalagi ya, apalagi ya, lalu kemudian mulai merambah ke, hal-hal yang kita pedulikan gitu. Iya. Kalau kata Bang Panji Peragiwaksono itu kan, hal yang kita peduli, kemudian hal yang kita, hal yang kita tahu dan kita peduli, lalu kemudian dia masuk juga di personanya kita, nah itu tuh, tiga materi, materi yang mengiris tiga irisan itu, jadi tahu, peduli, dan masuk di dalam personanya kita gitu. Oke. Nah itulah kemudian saya merambah sampai ke sana, karena kayak, misalkan saya, sering ngomong soal politik-politik di Indonesia atau apa gitu, itu karena, saya peduli, atau tentang pendidikan deh, kayak kemarin, saya ngomong tentang pendidikan juga itu, karena saya tahu, karena saya jurusan di situ, kemudian sedikit banyak punya pengalaman, pada waktu jadi guru honor, lalu kemudian saya peduli dengan itu, dan itu masuk sekali di personanya saya, akhirnya saya membicarakan itu, ya gitu-gitu, jadi karena, stok cerita yang di sekitar kita ini kan, makin lama makin menipis ya, karena kita tulis terus, akhirnya mau ke gak mau harus, apa lagi nih, yang lain yang bisa kita bahas, dan sekarang ini kan, isu politik tuh lagi sensitif-sensitif, iya bang betul, dan yep, lu kayaknya lagi mau, mau ngadain sesuatu juga nih, iya bang, jadi berbekal dari itu, dari berbekal bahwa, bagaimana kita tuh, kayaknya politik tuh, kita terlalu, terlalu anggap itu, kayak berbeda banget gitu, padahal, toh orang-orang ini, ketika mereka sudah jadi sesuatu, atau apa gitu, yang dulu yang kita dukung-dukung, yang itu juga gabung juga, apa segala macam, jadi maksud saya, sudahlah, kita mari kita sambut, tahun politik ini, sebagai pestanya kita gitu, kita senang-senang, kita happy-happy aja gitu, silahkan siapapun mau dipilih atau apa, tapi kita tetap bersatu, tetap santai gitu, nah salah satunya itu, dengan kita ketawa-ketawa, kita komedikan aja udah, segala perbedaan ini, jadi itulah kenapa saya ngambil, tajuk Black Campaign, yang sebenarnya kemudian saya, pelesetin jadi Black Camping itu, sebenarnya karena, banyak sekali, Black Campaign-Black Campaign itu, ke setiap calon yang ada gitu, ke setiap calon, ke setiap partai yang ada, ada aja Black Campaign-Black Campaign, yang itu setengah-setengah fakta, yang digoreng gitu, yang kita tidak tahu itu tuh, itu tuh, tidak benar, tapi semua kena gitu, nah kadang-kadang, ini tuh, daripada kita seriusin, karena orang yang bikinnya itu, juga pasti niatnya aneh-aneh, sudah kita komedikan aja gitu, sehingga sama-sama, bisa saling menghargai gitu aja sih. Wow, dan ini roadshow jadinya, tour? Iya, tour 12 kota bang, mulai dari, insya Allah, Oktober, 21 Oktober, kota pertamanya Makassar, oke, lalu kemudian, kami, tour 12 kota itu, sampai Jakarta, jadi ada Makassar, kemudian ada Balikpapan, Menyermasin, Batam, Lampung, kemudian Bandung, Bogor, Jogja, Semarang, Surabaya, satu lagi apa ya, Denpasar, Bali, Denpasar, kemudian, Jakarta, terakhir di Jakarta, jadi awal 21 Oktober, 2023, Makassar, finisnya Jakarta, 13 Januari, 2024, wow, rencananya bang, sebulan sebelum, memang pengennya begitu, sebulan sebelum itu, jadi maksudnya biar, eh, bulan depan kita ketau-ketau aja, udah, udah, gak usah ini macam, gak usah, terlalu dipusingin nih, manusia-manusia yang di atas ini, kita ketau-ketau aja gitu, harapannya apa sih, setelah orang keluar dari, stand up comedy lu, harapan saya, untuk blank camping, harapan saya, tidak muluk-muluk, kita keluar, dan kita melihat perbedaan itu, sebagai gelak tawa yang baru gitu, jadi, karena setiap tragedi hari ini kan, komedi di masa depan, jadi, gak usah terlalu pusing, masalah, politik-politik ini, karena segala apa yang berbeda, kita hari ini itu, nanti 2-3 bulan lagi, kita akan ketawa-ketawa itu, mudah-mudahan keluar dari, stand up itu, dari menonton, pada, menonton black camping itu, keluar-keluarnya, sudah menganggap perbedaan itu, biasa saja, dan akan menjadi hal, yang akan kita tertawakan bersama, tapi malah takut, mereka jadi, gak tau ya, lu takut gak sih, bukan takut sih, paduling gak sih, sama yang, lebih ke apatis gitu, maksudnya kayak, ah udahlah, siapapun yang bakal jadi pemimpinnya, juga toh gak ngefek gue, akhirnya mereka jadi golput gitu, ya, ya mungkin ada juga yang begitu, tapi, saya masih menyarankan untuk, bagaimana teman-teman mencari sih, mencari, jadi, baca aja dulu, maksudnya mungkin, oke, misalkan dari 3 atau 4 calon, atau 5 calon yang ada, mungkin tidak ada yang serak di hati, tapi jangan golput dulu, research aja dulu, sederhana kan, bisa buka di googling, bisa lihat apalagi, orang-orangnya itu, sudah punya nama besar, itu lebih gampang, karena track recordnya itu jelas tuh, di google ada tuh, kecuali tiba-tiba, antah berantah, yang kita gak tau asal usulnya, nah itu susah tuh, track recordnya kita susah kan, tapi kalau selama orangnya itu, punya nama besar, biasanya bisa kita cari, nah itu teman-teman, baca saja dulu, kalau misalkan beliau punya buku, coba beli bukunya, untuk baca, dan segala macam, untuk kemudian kita tau, latar belakangnya, kita tau pola pemikirannya, apa segala macam, toh kalau misalkan teman-teman, sudah tidak setuju lagi, kalau mau golput, ya mau bagaimana lagi, namanya demokrasi ya, saya juga tidak bisa paksa, tapi mudah-mudahan, dengan langkah-langkah yang ada itu, teman-teman bisa, punya pilihan gitu, karena sayang sekali kan, lima tahun sekali, kemudian, tidak digunakan, agak sayang juga gitu, iya iya iya, lu, mempunyai kepedulian ini, kayak lebih ke arah timur gak sih sebenarnya, kalau misalkan, apalagi soal pendidikan dan lain-lain gitu, iya iya betul-betul, jadi, harapan lu sendiri apa, kalau misalkan ke arah timur, harapan saya tentu, bagaimana, Indonesia Timur itu dibangun, kalau saya, dibangun dengan, tidak dengan kacamatanya orang Jakarta gitu, jadi, mungkin ya, maksudnya dari kacamatanya Jakarta itu, ketika ada mall itu, berarti maju gitu, tapi dari sudut pandangnya, Indonesia Timur mungkin bukan, majunya itu bukan dari segi, ada mall atau apa gitu, tapi, dari segi, mudahnya akses kesehatan, mudahnya akses pendidikan, terjangkaunya, harga-harga dan segala macam gitu, dan memang itu terbantu juga, di masa sekarang, karena ada tol laut dan segala macam, itu sudah terbantu, maksud saya lebih-lebih ke sana, lebih ke sana, jadi, agak berbeda cara, cara membangun, Indonesia Timur, menurut saya, untuk beberapa daerah, dengan, membangun, kota-kota besar, seperti di Tanah Jawa gitu, karena prioritasnya beda, prioritasnya beda, kalau di sini mungkin, prioritasnya lebih ke, pusat-pusat, ekonomi atau apa gitu, mungkin di sana juga, pusat ekonomi juga, cuman, lebih ke bagaimana, fasilitas-fasilitas, publik bisa dicapai, untuk orang bisa, kalau orang sehat, orang kuat, apa segala macam, pusat ekonominya, bisa terbentuk gitu, ya, gitu sih, soalnya, gak tau ya, gue, gue sendiri kan, kemarin aja baru dari Sumba, habis itu, sempat ke Flores juga, dan lain-lain gitu ya, tapi, gue, oh dan ke Ambon, gue ngerasa, kayak, gila ya, sedih, sedih aja sih, ngeliat, tingkat kemiskinannya itu, masih di tahap itu gitu, belum, belum, maju, tapi, gue juga ngeliat, tingkat kebahagiaannya, tinggi sekali, you know what I mean, kayak, apa yang lo deskripsikan barusan gitu, maksud gue, iya bang, kalau misalnya, kita ngeliat dari, kacamata Jakarta, kalau, apalagi kita bandingin, soal yang namanya, yang namanya, oh gajinya, kalau misalnya di Jakarta, segini, wah kalau misalnya di Sumba, cuman segitu gitu, tapi, pada saat yang bersamaan, kayaknya, dengan hidup yang simple-simple, kok mereka lebih, lebih berbahagia, daripada, orang-orang Jakarta, kayak, begitu nyampe Jakarta, kayaknya lebih banyak problem gitu, betul bang, bahkan, studi, saya pernah baca di data BPS tuh, tahun berapa gitu, 2017, apa 2016, saya lupa, tapi, pernah di data BPS itu, provinsi yang paling bahagia di Indonesia, itu Maluku, Ternate, kemudian, berurutan ke bawah-ke bawahnya itu, provinsi-provinsi di, daerah Indonesia Timur, yang ternyata, punya indeks kebahagiaan tinggi gitu, ya, nah itu kemudian saya rasa, pada waktu saya, kayak pulang kampung atau apa gitu, karena orang di sana itu, ya kalau sudah makan, sudah ini, sudah, apalagi yang dipikirkan, tidak perlu pikir masalah, asuransi, tidak perlu pikir masalah, ya kayak kita-gita gitu, kayak malam-malam mikir, banyak lah, bahan-bahan untuk overthinking gitu, di sana enggak gitu, ya, ya udah santai aja, besok, mancing lagi, cari ikan lagi, dapat, makan lagi, santai lagi, gitu-gitu aja gitu, nyanyi-nyanyi, sama teman-teman, iya, 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 jadi saya ngerasa itu, waktu saya pulang liburan, kayak, ya bener sih, selo banget emang, kehidupan kayak berjalan lambat, kalau di sini, enak aja sih gitu, kayak, gak tau ya, gue ngeliat, dari sesuatu yang salah ya, maksudnya, di, di kota metropolitan ini, kayaknya, kita ini di push, untuk bener-bener, hustle-hustle-hustle, produktif, sibuk, dan lain-lain, sampai kita, lupa nikmatin, alam, atau, iya, ciptaannya Tuhan, di sekitar kita gitu, kayak, jujur gue, seneng banget, jadi kemarin itu, gue sempet ke Ambon, sama anak gue, dan, disitu, kan, kita ke, pantai, Orang, oh, Pantai Natsepa, iya, jadi, gue sama anak gue, tuh berdua, kita lagi ke, Pantai Natsepa, dan habis itu, kita yang, ngeliat Pantai Natsepa, saat itu lagi tinggi, dan ombaknya, juga lagi kenceng gitu, nah habis itu, tapi banyak, orang-orang, disitu, yang lokal, lagi pada berenang-benang, disitu, yaudah gue bilang, sama anak gue, yuk, kita, ini dia takutan, gitu kan, anak gue berumur 7 tahun, yaudah, akhirnya, kita nyemplung, kita, wah, dia, seneng banget, dia punya banyak fun gitu ya, apalagi, pas lagi ada ombak dateng deh, wah, segala kayak gitu, nah, abis itu, gue lagi, oh, dia ngumpulin, banyak banget lah, dia ngumpulin kelapa, lagi, lagi, apa, terapung, terenang, iya, lagi terenang gitu, dia pegang, abis itu, yaudah, gue ambil-ambilin semuanya, abis itu gue taro, gue bilang, eh, Noam, tunggu disini ya, Daddy mau ke atas dulu, mau taro, barang-barang ini, soalnya gue udah kebanyakan, bawa barangnya gitu kan, yaudah, jadi pas gue lagi ke atas, si Noam, dia kayak ketakutan, di tengah sendirian gitu, nah, akhirnya dia mulai kayak, ke pinggir, ada ombak, dan entah ini ada, anak, ambun dari mana, yang ngejagain Noam banget gitu, jadi supaya dia, ombaknya itu gak, dia gak kebawa ombak, iya gak kebawa ombak, dan abis itu gak kena ke tembok gitu misalnya, gak kejedot gitu, atau apa, dan gue seperti, wow, dia gak kenal gak apa, tapi, dan si anak ini mungkin beda umurnya, paling cuma 3 tahunan kali, jadi anak umur 10 tahun gitu, bener-bener, wow, ya, itu cantik aja gitu, dan mereka juga ketawa-ketawa mulu, mereka ngeliat gue juga, ketawa-ketawa aja, nyantai aja, kayak gitu, dan it's, apa ya, seneng aja sih, main di alam sama mereka juga gitu, dan, ya itulah, di timur gitu, pas lagi di Sumba juga, di Sumba juga bener-bener, nikmat banget, nikmat banget, ketemu sama orangnya, itu pasti mereka kayak lagi nyantai, sambil ketawa, eh, Daniel ya, habis itu ketawa-ketawa, segala gitu, iya bang, iya bang, iya kan, kayak gitu kan, saya, bulan lalu juga, habis syuting, road movie gitu, jadi, menjelajahi, pulau Flores, dan pulau Timur, di NTT, banyak kru, yang baru pertama kali ke NTT, salah satunya, kemudian, ngomong ke saya bahwa, pada saat kami lagi bersantai gitu, di hari-hari terakhir, kemudian dia bilang gini, dia bilang, dulu saya baru sadar, kayaknya manusia, yang, manusia NTT ini adalah manusia, manusia paling murah senyum di dunia, kayaknya, kok saya ketemu orang senyum mulu gitu, saya kayaknya, udah beda perspektif, saya terhadap orang Timur, ambil saya dari sini, kata dia gitu, saya bilang, iya pak, emang orang, kalau datang orang baru, mau ngapain, senyum lah, mau ngapain lagi gitu, masih senyum gitu, gitu kemudian dia bilang gitu, dia bilang, gila ya saya kemana-mana, orang senyumin-senyumin saya mulu gitu, istri saya jatuh cinta banget, sama Sumba, dia bener-bener kayak, ngerasa di welcome banget, semua orang senyum sama dia, dan dia, dia orang Jerman kan, jadi kayak, dia bener-bener kayak, aduh jatuh cinta banget, sama orang-orangnya, dia bilang kayak so sweet, dan apa ya, maksudnya rahasia, dari kebahagiaannya orang Timur, menurut lu gitu, ah ini, menurut saya, dengan tidak adanya komparasi sebenarnya Bang, karena saya itu, dulu juga merasa hidup saya bahagia-bahagia saja, saya, mulai dari saya lahir, sampai saya tamat SMA itu, saya merasa, hidup saya, oke-oke aja gitu, lalu, kemudian ketika saya kuliah ke Malang, karena saya ketemu komparasinya, disitulah saya merasa bahwa, oh ternyata hidup saya itu, tidak sebagus itu ya, karena saya menemukan komparasinya di Malang, gitu, saya menemukan komparasi, bagaimana sekolah di Malang, bagaimana keadaan perpustakaan di Malang, bagaimana keadaan jalan-jalan di Malang, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di Malang, yang itu kemudian saya merasa, kayak hidup yang saya sudah jalani di NTT itu, kurang gitu, wow, nah, saya rasa, kita ke, di Indonesia Timur, kemudian ketemu masyarakat, mereka happy-happy-happy aja, karena mereka tidak punya komparasinya, mereka tidak tahu bahwa, di belahan yang sama, kami, kita satu negara ini, di belahan yang lain itu, hidup dengan berbagai macam fasilitas, dan segala macam, gitu mungkin, makanya itu kadang-kadang, tidak bisa disamaratakan juga gitu, bahwa, kita, oke apa yang ada di sini, kita bawa ke sana gitu, tidak bisa disamaratakan gitu juga, tapi, melihat dari bagaimana kacamata, satu daerah itu masing-masing gitu sih, ada sih yang namanya, comparison trap, gitu ya, maksudnya, sebuah bahasa di, gue gak ngerti juga, dari psikolog atau apa gitu, tapi maksudnya ini adalah sebuah jebakan, ketika lo, mulai membandingkan diri lo, dengan orang lain gitu, misalnya, contoh, gue punya rumah, abis itu di rumah gue, gue baru beli TV, ini TV yang seri terbarunya, dan gue bener-bener kayak ngerasa, yes this is it, gue suka banget konten ya, maksudnya bener-bener kayak, cukup, udah gue, punya keluarga yang bahagia, gue udah seneng banget, sampai akhirnya gue ke rumah tetangga gue, betul, dengan TV seri terbaru, tapi lebih gede, lebih gede, iya iya iya, beda cuma beberapa inci doang, iya kan, berarti, iya dan abis itu, ketemu sama keluarganya, anaknya pada nurut sama dia, kok anak gue kayak, kayak wild banget, kayak liar banget gitu, dan abis itu ketika, ketika itu, disitu ya, yang tadinya udah konten, tiba-tiba ada sebuah gap, ada sebuah gap, yang kayak, si gap inilah, si comparison trap itu, nah sayangnya, di jaman sekarang nih, kita bukan nge-compare, diri kita sama tetangga kita aja, tapi kita nge-compare, diri kita sama, aktris-aktris Hollywood, melalui Instagram, dan TikTok, jadi, si gap itu, jadi jauh banget, jadi sehingga kita yang bener-bener, kayak yang gak bisa, oh udah susah banget sih, hidup bahagia sekarang ini, kalau misalnya, karena itu, karena betul, karena kita, terus membandingkan, segala macamnya gitu, padahal kalau mau disadari, kita semua ini kan, berjalan di timeline kita, masing-masing ya, kita tidak sedang berlomba, tidak sedang ini, kita tuh, timeline kita masing-masing, sendiri-sendiri, kemudian di timeline-timeline ini, karena dia bersinggungan, dia berkenalan, dan segala macam, kemudian kita mengkomparisikan, dengan orang gitu, padahal, enggak kita punya, sendiri-sendiri gitu, kalau, ada teman-teman yang, sukses di umur 25, mungkin kita di 27 nya gitu, tapi kita di umur 25 nya, kita udah, iri hati, padahal timeline kita, nanti ntar di 27 gitu, segala macam, jadi menurut saya, bersyukur aja terus, dengan, apa yang kita dapat, maksudnya, selama kita tidak, maksudnya yang, apa, sesedih-sesedihnya orang juga, selalu ada hal baik, yang terjadi kan, jadi bersyukur aja, dengan segala yang ada sih. Ya, dan itu, itu bener banget Dur, maksudnya, untuk mengalahkan, si comparison trap itu, adalah dengan bersyukur. Ya, bersyukur aja udah, kayaknya kalau bersyukur, itu hidup kita tenang deh, iri hati gak ada, dengki gak ada, jadi kita kayak, slow aja gitu, santai gitu, lebih sehat juga. dan sekarang ini, soalnya kan kayak, yang tadi lu bilang, bener juga, the fact that, wah dia, umur 25, udah jadi punya startup, dan, value nya itu, worth nya, dia, bisa, 1 miliar, US dollar. iya, iya, iya. Wow, gue umur 25, kayaknya masih mabok-mabokan. Iya, 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 saya umur 25, masih nangis-nangis, saya di kosan itu, nangis-nangis di kosan, saya umur 25, jadi menurut saya, gak apa-apa dah, jalannya aja. Jalan aja, dan kita bersyukur, sama apa yang kita punya sih, itu so good, dan itu, itu kunci kebahagiaan banget sih. Dur, ini, gue pengen ngasih ke lu, ini adalah salah satu, kayak, our souvenir, gitu ya. Makasih bang. Untuk ditaruh di rumah juga, isinya sih, cuma rumah itu aja, karena gue ngerasa nih, dari ceritanya Abdul tadi, lu kayak, sudah membawa, terang, di rumah lu, dan bisa membawa terang tersebut, ke rumah-rumah di tetangga. Amin, amin. Jadi, terima kasih banget, Dur udah sharing-sharing disini, gue seneng banget, gue bener-bener kayak, bersyukur banget kita bisa kenal. Saya juga, terima kasih banyak bang, saya lihat abang, dari saya SMP kan bang, ini, hari ini saya lihat langsung, maksudnya selama ini, saya lihat abang, cuma di layar kaca doang, hari ini saya lihat langsung. Makasih banyak bang, seneng banget Dur, ya nanti kita kontek-kontekan lagi, karena mungkin, ada proyek berikutnya, sama Abdur. Amin, amin, amin. So, and sukses juga, buat Black Camping, ya, 21 Oktober. Ya. Nah jadi 21 Oktober, kalau misalnya ada orang, yang pengen beli tiket, mereka belinya kembali? Langsung ke abdurarsad.com, oke. Jadi website-nya di abdurarsad.com, disitu lengkap semua, segala macam informasinya, langsung ke situ aja. Atau search aja, Black Camping Abdur gitu, pasti keluar lah ya. Iya. Oke Dur, thank you banget. Salah-salah bang. Dan guys, sekali lagi gue pengen ingetin, kalau misalnya kalian suka banget, sama konten kita, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, yang ada di bawah sini. Dan gue seneng banget, hari ini bisa ngobrol sama Abdur, dan kita akan ketemu lagi minggu depan, bersama tetangga kita, yang gak kalah serunya. Tetangga, saling menyanggah, bukan menyanggah. See you. Bye. Sampai jumpa.